Polisi amankan puluhan orang dan barang bukti dalam operasi pekat Semeru 2023. Operasi pekat Semeru 2023 Polres Nganjuk amankan 31 tersangka dan ratusan barang bukti. Barang bukti tersebut diantaranya 520,9 liter minuman keras, 1,80 gram sabu, dan 4.059 butir pil double L. Selain itu ada 16 HP, 7 sepeda motor, dan uang tunai sebesar 3.615.000 rupiah. Operasi penyakit masyarakat tersebut digelar mulai tanggal 17 hingga 18 Maret kemarin. Hal tersebut disampaikan Wak Kapolres Nganjuk Kompol Aslori Kadhafi saat pers rilis Senin siang, mewakili Kapolres Nganjuk AKBP Mohamad. Kasus hasil operasi pekat Semeru 2023 dan buka pada tanggal 17 sampai tanggal 28 Maret. Ada pun target operasi pekat pada tahun 2023 ini meliputi perjudian, prostitusi, dan penggunaan minuman keras. Tersangka yang dapat kita amankan terdiri dari 31 tersangka, baik dari tahanan tersangka reskrim sebanyak 24 orang, dan dari narkoba sebanyak 7 orang. Barang bukti yang dapat kita amankan terdiri dari uang sejumlah 3.600.000 rupiah, terus minuman keras sebanyak 510 liter yang ada di jirikan dan botol-botol, dan juga sebanyak 20 botol merk tertentu. Serta kita juga mengamankan sabu-sabu sebanyak 1,8 gram. Berikut juga ada 4.500 pil double L. Operasi ini juga kita melaksanakan upaya-upaya, baik upaya pencegahan dan juga upaya penindakan. Upaya pencegahan yang kita lakukan yaitu patroli, serak, ini andalan dari Bapak Kapores, yaitu stop, periksa, edukasi, dan geledah pada pengguna kendaraan bermotor, ataupun orang yang melintas. Serta kita juga melakukan upaya pencegahan, adanya patroli, bluelet, sewilayah Nganjuk. Dan juga ada upaya penindakan kami, kita lakukan operasi-operasi atau gaktif istilahnya ke tempat-tempat hiburan, dan juga ke toko-toko. Bapak Kapores berpesan kepada masyarakat untuk menjauhi segala bentuk penyakit masyarakat, baik judi, miras, dan lain sebagainya. Apalagi dalam bulan suci Ramadan sekarang ini. Lebih lanjut, Bapak Kapores menekankan pada orang tua untuk selalu mengawasi anak-anaknya, agar tidak terlibat tindakan yang melawan hukum, dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Nganjuk, Tim Liputan Agi Saver melaporkan. Terima kasih telah menonton!